Padahal ini menyangkut harga diri kalau pakai, bagaimana mungkin kita bisa bekerja bersama ketika dia tidak tahu tahu dengan kegiatan ini. Kekesalan Bupati Brau Sri Juniarsih diungkapkan saat ia memimpin rapat di ruang sangalaki kantor Bupati Senin Siang. Bupati kesal karena sembilan kepala organisasi perangkat daerah tidak hadir meski sudah diberi undangan. Wakil Bupati Brau Gamalis menyatakan rapat tersebut awalnya digelar pukul 11 namun ditunda hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah untuk memberi kesempatan kepala dinas yang sebelumnya tidak hadir agar bisa hadir. Ini kan kita skor, kita skor rapat agar harapannya UPD yang tidak hadir ada sembilan itu bisa hadir di jam 11.30. Dia tunggu kalau misalnya mereka hadir alhamdulillah, nantinya mungkin ada sesuatu lain hal aja. Bukulnya ada pukul, ada rapat, ada pembukaan dan sebagainya. Ako UPD yang tidak hadir ini memang tidak tahu atau bagaimana? Semua itu tidak tahu. Dakti undangan sudah membaca, semua yang dibacakan oleh Pak Amir tadi memang itu yang diundang. Gamalis menegaskan, sanksi tegas akan dijatuhkan jika sembilan kepala UPD tersebut tetap tidak hadir meski rapatnya sudah ditunda. Sampai jam 1.30 mereka tidak datang juga. Nah kita berikan punishment. Pada rapat kali ini, Bupati membahas kesiapan pelaksanaan pekan olahraga daerah Provinsi Kaltim yang akan berlangsung. Bupati meminta seluruh elemen mendukung pelaksanaan PORPROF agar berjalan lancar dan sukses. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Braw.